Namara disuruh menggunakan alat kontrasepsi, seorang pria hidung belang di kota Bekasi, Jawa Barat menikam wanita pekerja seks komersial yang dipesannya. Pelaku yang berusaha kabur akhir ditangkap petugas dan menghuni apartemen. Doni Setiawan, pemuda 21 tahun, warga penghasinan Bekasi Timur, kota Bekasi ini ditangkap lantaran menikam wanita pekerja seks komersial yang disewanya di salah satu apartemen Jalan Cut Mutia, kota Bekasi, Jawa Barat. Di hadapan polisi, pelaku mengaku kesal lantaran korban memintanya menggunakan alat kontrasepsi. Karena menolak, pelaku dan korban terlibat cek cok di dalam unit apartemen korban yang berujung dengan penikaman. Penghuni yang mendengar teriakan korban kemudian melaporkan petugas keamanan apartemen dan kemudian menangkap pelaku yang berusaha melarikan diri. Sementara korban yang terluka di pinggang kiri, lengan kiri dan jari tahan kanannya kemudian dievakuasi ke RSUD kota Bekasi dan mendapat perawatan intensif. Dalam kamar mandi. Kamar mandi beberapa menit, setelah itu keluar kembali, sudah menggunakan pakaian lengkap. Di situ, pelaku ini sedikit kaget. Kaget menanyakan, Loh, kenapa sudah berpakaian? Nah, jadi dijawab sama korban ini sehingga nanti lagi mau ada tamu. Jadi, kan belum apa-apa. Nah, ditipah lagi oleh pelaku ini yang memicu emosi daripada pelaku. Dari tangan pelaku, disita sembilan senjata tajam dari tambang dan lakban yang digunakan saat menganeaya korban. Usai gagal berkencan dan kehilangan uang 300 ribu rupiah untuk kekhidmatan sesaat, pelaku kini harus mendekam di sehat tahanan posek Bekasi Timur, kota Bekasi. Ia dijerat pasal penganeayaan dan diancam hukuman lima tahun. Terima kasih telah menonton!